Kita kesorotan lain saudara di pengadilan negeri Jakarta Barat terdakwa kasus MIMS Tupa Candi Borobudur Roy Suryo membacakan nota pembelaannya atau Pledoy. Bantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjelaskan sejumlah kejanggalan dalam kasus MIMS Tupa Candi Borobudur yang menjeratnya kepada Majelis Hakim. Roy berharap Pledoynya bisa jadi pertimbangan untuk membebaskannya dari jeratan hukum. Sebelum membacakan Pledoy, terdakwa Roy Suryo sempat memutar lagu Bright Eyes dari Art Garfunkel di dalam ruang sidang yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bidanya multiple quoted itu adalah saya hanya mengutip link. Jadi ketika mengutip link, otomatis informasi di itu nempel. Bukan berarti saya mengunggah, itu yang paling penting. Jadi kayak, iya, informasinya tetap dimilih asli. Makanya, kenapa saya tidak mengunggah juga atau tidak melakukan multiple quoted terhadap irut pagut? Karena akun irut pagut sudah dihapus pada saat itu. Yang saya, multiple quote adalah akunnya Nyoopang dan akunnya Fly Free Day. Ternyata itu kesalahan elementer dari seseorang yang tidak mengerti teknologi menyebabkan saya harus dibuwi sampai dengan 5 bulan. Terima kasih. Terima kasih.